Pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan periode 2020-2025 yang dibuka DPC PDI Perjuangan mendapat sambutan positif dari sejumlah tokoh kota minyak. Adalah Sabarudin Panrekale, tokoh Balikpapan yang juga anggota DPRD Balikpapan dari Partai Gerindra datang ke DPC PDI Perjuangan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon. Rabu 4 September 2019, mantan wakil Ketua DPRD Balikpapan ini datang dan mendaftar ke PDI Perjuangan diantar oleh Ketua DPC Partai Gerindra Balikpapan, Muhammad Takwa, bersama empat anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi Gerindra Balikpapan. Anggota DPRD Balikpapan, Sabarudin Panrekale, mengatakan pihaknya datang ke sini karena DPC PDI Perjuangan telah membuka pendaftaran untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Menurut Sabarudin, fraksi Gerindra bersama teman-teman DPC Kota Balikpapan mengambil momen ini untuk mendaftar dan telah mengambil formulir. Setelah mendaftar, ada mekanisme yang harus dilakukan oleh DPC Gerindra Balikpapan, yakni melakukan konsolidasi kepada teman-teman partai, mulai dari ranting hingga meningkat kepada DPC. DPRD Balikpapan, fraksi Gerindra bersama teman-teman DPC Kota Balikpapan mengambil momen ini untuk mendaftar dan telah mengambil formulir. Insya Allah kami akan disusulkan kepada teman-teman semuanya, misalnya dengan wawah itu yang baik. Nah memang kita melihat bahwa dari DPP juga sudah melaksanakan silaturami, mengulai silaturami itu, kenapa di daerah tidak mengulai juga. Dari kata itu, dari hampir mungkin 10 kabupaten-kabupaten yang akan tiba-tiba ini, mungkin balikpapan yang pertama melakukan hal yang sama, mengikuti DPC Kota Balikpapan. Kalau memang DPP itu mengatakan itu pertumbuhan nasi goreng, kita ini setikan untuk pertumbuhan nasi goreng. Nasi goreng? Nasi goreng? Selanjutnya apa yang akan dilakukan, ketua, setelah mendaftar ini untuk... Kami sudah mendaftar ini, ada mekanisme yang memang kita harus dilakukan dari DPC Mata Inggris, mengkonsultasikan kepada teman-teman semua, baik geranting, meningkat kepada PIC, maupun PIC semuanya, akan menyampaikan kepada semua hal yang ada dengan teman-teman dari setelah partai, kita mendukung sama-sama karena kami memiliki modal 6 kursi, dan PIC ini sudah mendapatkan 8 kursi. Sebenarnya itu lebih daripada cukup untuk kita mengusung daripada calon wali kota. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Sementara DPRD Balikpapan, Tohari Aziz mengatakan pihaknya mengaku gembira dengan hadirnya Sabarudin Panrekale ke DPC PDI Perjuangan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon. Sejak dibuka, dua tokoh penting Balikpapan sudah mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan untuk menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan yakni Ahmad Basir dan Sabarudin Panrekale. Ada dua tokoh penting Balikpapan yang sudah mendaftar. Yang pertama Pak Insinyur Raji Ahmad Basir dari Partai Nasdem, yang kedua Pak Sabarudin dari Partai Ketua. Mungkin harapan dari kedua tokoh ini seperti apa Ketua DPC PDI? Ya harapan saya sama-sama memiliki kompet penyangkuat untuk kota Balikpapan, untuk masyarakat Balikpapan. Karena Balikpapan ini akan menjadi pintu gerbang ibu kota negara. Sehingga saya berharap terseriusan dan komitmen kepada rakyat Balikpapan kepada jalannya roda pemerintahan yang baik kan gitu. Sehingga ini sangat strategis untuk nasional nantinya akan gitu. Karena pintu gerbang ini di Balikpapan. Semua pejabat nasional, pejabat daerah lain, itu nantinya akan kebali aban semua, pintu gerbang. Sehingga harus lahir nanti kemimpinan yang kuat. Yang kuat, yang visioner. Strong leadership dan visioner. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.